Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Sedih, marah, kecewa Bahkan pengen ketemu dengan pelaku bulian Terhadap Cici Tali dan Tania Mereka gagal untuk melakukan bulian Terhadap Bunda Sarwenda dan juga Betran Dan sekarang mereka membuli kedua anak-anak yang tidak berdosa Cici Thalia dan juga Tania Ada komentar yang sangat-sangat tidak pantas Ditujukan kepada kedua adik-adik dari Betran Bayangkan mereka anak artis tapi gak neko-neko Gak aneh-aneh Tapi dikatain dengan perkataan yang tidak senonoh Oleh seorang haters yang sangat tidak bertanggung jawab Bunda Sarwenda pasti marah besar Betran pasti tidak akan terima Atas perlakuan dari haters kepada kedua adik-adiknya Ayah Ruben Onsu sampai memberikan respon Dengan dua emoticon mata Artinya I'm watching you Aku ngawasin kamu Saya akan dimata-matain kamu Jadi Ayah Ruben Onsu baru saja membagikan video Yaitu quality time bersama Cici Thalia dan Tania Setelah sebelumnya Ayah Ruben Onsu sudah quality time bersama Betran Putra Onsu Dan ada komentar yang bikin sakit hati Namanya Laura Celia Anaknya calon wanita penghibur katanya Bayangkan saja Cici Thalia dan Tania dikatakan aura calon wanita penghibur Dan kalian lihat disini ada balasan dari Ayah Ruben Onsu Dengan empat mata bahkan Semoga saja pemilik akun ini bisa segera diproses Karena sudah menyebarkan hate comment Fitnah terhadap Thalia dan Tania Kalian bayangkan sendiri Anak-anak kecil itu Ikut-ikutan dibully oleh haters ini Lanjut kok Kasih paham Betul sekali ini harus diproses ya Laporin aja Kak Ruben Orang nggak ada sopan santunnya Kalau ngetik Biasanya kalau orang typing Wanita penghibur Dia juga wanita penghibur Agak serem sih videonya Maksudnya video-video yang ada di akun Dari haters tersebut Laporin Biar diproses Up ke Kak Ruben Rame-ramein Soalnya parah banget Ngatain anak kecil Salah apa coba Anak adaknya Kak Ruben Cantik-cantik gitu Sopan dan pintar Dia lagi ngata-ngatain diri sendiri nggak sih Sepertinya ya Sepertinya dia perlu ngambil kaca Dan bercemin Oh ternyata Yang dimaksud itu Saya sendiri Bukan kedua anak-anak Dari Ayo Ruben Onsu Ih parah banget ya Kalau gabut gini Dia harusnya kerja Bukan bikin dosa Ngapain dilaporin Bikin dia viral aja Mending Biarin dia nabung dosa Buat bekal dia ke neraka Kayaknya Kamu yang wanita Titik-titik-titik Wah Hati-hati kalau ngomong Nanti dimasukkan Ke ruang besi Apa yang kau ucapkan Bisa berbalik ke lu Hati-hati Jangan sampai segitunya Mbak tajam banget ya keyboardnya Sampai kecikannya Bisa seperti itu Komen kayak gitu loh Maksudnya apa coba Betul sekali Maksudnya apa Bisa-bisanya ngatain Kalau talih dan tani Calon wanita penghibur Itu kan konotasinya Sangat-sangat negatif Dan sangat tidak pantas Diucapkan kepada Anak kecil Seperti mereka Dan kita lihat Pemilik akunnya ini Seperti apa sih orangnya Kalian lihat sendiri Foto profilnya aja Udah kayak gitu Kalian lihat sendiri kan Nih Kalian lihat sendiri Jadi Sepertinya Dia lagi ngomongin Dirinya sendiri Sahabat Yonsu Tips marketing dari Onyo Biar produk Di atlas yang tersebut Dapat terjual Menggunakan produk Yang dijual adalah Salah satu cara Dari Onyo Untuk menarik Minat penonton Onyo ingatin hostnya ya Jangan lupa Untuk bilang terima kasih Kepada mereka Yang sudah membeli Pertanyaan ini Bagus dibaca oleh veteran Biar penonton tahu Soal masa Expire dari produknya Biar penonton Lebih mudah Untuk mencari Etalase yang dimaksud Onyo sengaja Minta host Untuk menunjukkan Wajahnya Ke kamera Untuk kasih bukti Bahwa produk Dari bundanya Memang bagus Untuk mengurangi Pori-pori Apa katanya Kak Onyo lempar Pertanyaan kepada host Biarkan host Yang menjawab Lebih jelas Kalian lihat Kalian lihat sendirikan Kulit wajah Dari Onyo Dia sekarang Glowing Bersambung Bersambung Yang sudah dikasih Harga Spesial Langsung Lagi 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 Telepon Bunda Ada sesuatu Yang disampaikan Itu hanya Bercanda Yang pertama Beberapa ilmu Marketing Dari Onyo Yang bisa Ditiru oleh Penonton Saat Onyo Kasih tau Penonton Bahwa Stok di Etalase itu Sudah Mau habis Guys Stoknya Sudah habis Jadi Mendingan Kalian COP Segera Daripada Kehabisan Stok Disini Maksudnya Biar Penonton Yang tadinya Hanya ingin Menonton Live Onyo Mereka Yang masih Bimbang Dan Ragu Bisa Segera Beli Karena Mereka Berpikir Belum Tentu Untuk Live Berikutnya Produk Ini Ada Lagi Produk Ini Kembali Di Stok Bisa Saja Mereka Menggantinya Dengan Produk Yang Lain Kemudian Onyo Menggunakan Contoh Pemakaian Produk Untuk Dirinya Sendiri Agar Penonton Terutama Penggemar Tertarik Untuk Membeli Guys Kalian Yang Nonton A Day In My Life Onyo Pasti Kalian Nonton Di Salah Satu Video Yang Mana Pada Saat Itu Onyo Lagi Pakai Skincare Nah Onyo Itu Pakai Produk Ini Loh Guys Dan Hasilnya Memang Bagus Onyo Tidak Menggunakan Produk Lain Onyo Hanya Menggunakan Produk Ini Dan Hasilnya Kulit Wajah Onyo Jadi Halus Dan Tidak Kasar Karena Ini Jualan Di Akun Bunda Maka Onyo Mau Ajak Spill Produknya Biar Penggemarnya Segera Beli Coba Kalau Saat Lai Biasa Terus Ada Yang Pertanya Onyo Pakai Skincare Apa Kau Wajah Jadi Glowing Pasti Onyo Akan Merahasiakan Hal Itu Tapi Disini Demi Bundanya Tercinta Biar Dagangan Bundanya Cepat Laku Maka Onyo Spill Produknya Kemudian Saat Onyo Meminta Host Untuk Tidak Hanya Fokus Kepada Calon Pembeli Tapi Memberikan Apresiasi Kepada Mereka Yang Sudah Belanja Biasanya Seorang Penjual Kalau Lagi Live Jualan Mereka Hanya Terfokus Kepada Calon Pembeli Atau Kepada Penonton Dan Terkadang Mereka Melupakan Atau Memberikan Apresiasi Kepada Mereka Yang Sudah Belanja Di Etalase Mereka Ada Komentar Dan Dibaca Oleh Onyo Onyo Produk X Yang Saya Pesan Sudah Sampai Terima Kasih Nah Kebetulan Si host Hanya Lupa Atau Tidak Sempat Membaca Komentar Itu Tapi Betran Tahu Bahwa Ada Komentar Itu Dia Melihat Kemudian Onyo Pun Terima Kasih Sambil Meminta Kepada Host Untuk Membaca Komentar Tersebut Dan Merespon Demikian Beberapa Informasi Menarik Kisah Inspiratif Dan Sweet Moment Dari Keluarga De Onso Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Biar Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Keluarga De Onso Sampai Jumpa Di Video Berikut Nya